Belum kelar soal kekayaan ganjil Rafael Alun Trisambodo yang dicopot dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta II, Dirjen Pajak Suryo Utomo giliran disorot. Tidak tanggung-tanggung, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung turun dan meminta Suryo Utomo buka-bukaan dari mana muasal pajaknya. Sri Mulyani angkat bicara merespon viralnya postingan foto dan video yang memperlihatkan di jen pajak sedang geber motor gede bersama klub bernama Bilesting Rijder DJP, yaitu sebuah komunitas pegawai pajak penghobi naik motor besar. Setelah viral, komunitas Moge ini langsung tiarap di media sosial. Bahkan akun Instagram Bilesting Rijder mendadak lenyap berikut followersnya. Dalam postingan di kanal YouTube Bilesting Rijder tiga tahun lalu, Suryo Utomo tampak menaiki motor gede bersama pejabat di jen pajak lainnya. Bilesting Rijder dari bahasa Belanda, Bilesting artinya pajak, sementara Rijder artinya pengendara. Salah satu anggota komunitas tersebut di Facebook menjelaskan bahwa Bilesting Rijder merupakan sebuah komunitas rider para pegawai pajak, bisa pegawai aktif atau mantan pegawai. Sejak hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 siang, publik sudah tidak bisa menemukan akun Bilesting Rijder yang tadinya aktif. Suryo Utomo pun mencatatkan Moge-nya itu dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Di situ ia memiliki kendaraan mewah seperti Harley Davidson Sportster tahun 2003 dan Jeep Cherokee. Postingan viral video dan foto Suryo Utomo ini yang membuat Sri Mulyani bereaksi keras. Bahkan ia meminta komunitas Bilesting Rijder dibubarkan. Dalam akun Instagram resminya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengeluarkan statement lengkap untuk menyikapi viralnya foto tersebut. Ia pun menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak untuk menjelaskan dan menyampaikan kepada masyarakat atau publik mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN. Ia mengatakan bahwa hobi dan gaya hidup mengendarai motor gede bisa menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan juga menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP. Ia pun meminta agar klub Bilesting Rijder DJP juga dibubarkan. Bahkan apabila motor gede tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang yang halal serta dari gaji resmi, mengendarai dan memamerkan motor gede bagi pejabat atau pegawai pajak dan Menteri Keuangan telah melanggar asas kepatuhan dan kepantasan publik. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani belak-belakan memberikan penjelasan dan langkah penanganan secara internal Rafael Alun menyusul hartanya sebesar 56,1 miliar yang disorot publik. Rafael Alun menjadi sorotan setelah anaknya Mario Dandi Satrio jadi tersangka penganiayaan David, anak pengurus PPGP Ansor. Publik menyoroti gaya hidup hedonik Mario Dandi yang kerap pamer mobil dan juga motor gede mewah di media sosialnya. Dari situ terbongkarlah harta sang ayah Rafael Alun. Mengaca pada kekayaan Rafael Alun, Sri Mulyani meminta masyarakat bisa melaporkan pegawai Kementerian Keuangan yang kerap pamer hidup mewah. Kalau masyarakat melihat, mengenal dan mengetahui, tolong sampaikan kepada kami mengenai mereka yang ditenggarai tak hanya memiliki gaya hidup hedonik. Namun, juga sumber kekayaan dipertanyakan, kata Sri Mulyani. Bahkan, Kementerian Keuangan meminta masyarakat untuk bisa melaporkan melalui pengaduan Kementerian Keuangan di hotline 134. Laporan tersebut juga bisa dilakukan melalui situs WISE Kementerian Keuangan atau wise.kemenko.go.id serta melalui saluran telepon di 520 70 777. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.